Di video kali ini saya akan sharing bagaimana merekam audio di smartphone agar hasilnya lebih maksimal Fituring Komika Fimo S Yuk kita mulai videonya Sebelum kita masuk ke cara atau step by step bagaimana kita merekam audio khususnya di smartphone Saya ingin ngasih tau 3 poin utama sebelum semua ini dimulai Yang pertama adalah di dunia audiovisual, audio itu adalah hal pertama yang disebut ya Audiovisual Jadi prioritas utama dari sebuah audiovisual atau video ya audionya terlebih dahulu ya yang dipikirkan Ini selaras banget dengan kebiasaan kita pada saat nonton Youtube ketika koneksinya terbatas Maka resolusi videonya dikurangi ya ketimbang volumenya yang dikurangi Kemudian yang kedua fungsi dari HP atau smartphone itu banyak banget Tidak khusus seperti mikrofon ya kalau mikrofon kan khususnya untuk mengambil atau merekod audio Tapi kalau smartphone ya fungsinya banyak banget Kita bisa nge-game kemudian menangkap sinyal, multitasking, kemudian bales email dan masih banyak lagi Ya kalau untuk mikrofon dia bisa cuman tidak sespesifik mikrofon Kemudian yang ketiga setiap HP atau smartphone itu memiliki kualitas mikrofon yang berbeda-beda Jadi nggak mungkin smartphone yang harganya cuman 1 jutaan itu sama kualitas mikrofonnya dengan smartphone harga 11 jutaan Dari tiga hal mendasar yang saya berikan tadi memang mikrofon eksternal itu sangat esensial agar bisa mendapatkan audio yang bagus Dan kita kedatangan tamu yaitu Komika Fimo S ini adalah yang versi UC Ada juga yang Fimo S Mi dia juga support USB Lightning Jadi tinggal sesuaikan kebutuhan teman-teman seperti apa Mau pakai yang Lightning port ataupun yang USB Type-C Langsung aja kita unboxing Komika Fimo S ini Dalam paket pembeliannya terbilang cukup lengkap kalian sudah langsung mendapatkan charging case Kemudian sudah ada dual transmisi atau dua mikrofon Satu receiver kemudian dua dead cat dan USB charging Langsung aja kita ngomongin desainnya Coba lihat ini simpel banget ya untuk mic wireless Bentuknya mengkotak dan bagian atasnya itu transmaran Kita bisa melihat indikator baterainya dengan cara membuka charging case-nya atau pencet di bagian kiri Kemudian untuk transmisinya atau mikrofonnya ini kecil banget Cuma sebesar jari aja dan kalian bisa mengisi dayanya lewat konektor yang ada di belakangnya Sistemnya juga magnet Untuk receivernya sendiri ini juga sistemnya magnet ini juga menyatu dengan charging case Dan ada knob untuk menaikkan atau menurunkan volume Bahkan ada USB Type-C untuk memonitoring apakah suaranya masuk atau tidak Ngomongin soal spesifikasi dan fitur-fitur dari si Komika Fimo S ini bisa dibilang cukup mumpuni Ini untuk harga 1,5 juta ya dia bisa merekam 48 kHz atau 24 bit recording Ini bisa dibilang sudah level studio Kemudian yang kedua jarak dari mic wireless ini bisa up to 200 meter Tapi ini open space ya kalau ada obstacle mungkin bisa lebih pendek lagi Kemudian yang ketiga Buat fitur de-noise atau voice isolation bisa mengurangi suara kebisingan di sekitar kita Juga ada di mikrofon ini Ini kebetulan belum saya aktifkan Cara mengaktifkannya gampang banget Teman-teman tinggal tekan di bagian kanan bawah mikrofonnya Tekan 2 detik Dan ini sudah aktif ya fitur de-noise-nya Kebetulan motor lagi lewat Apakah teredam dengan cukup baik Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah Ini adalah contoh perekaman tanpa menggunakan mikrofon wireless atau Komika ini Jadi kualitasnya jelas kita jauh dari smartphone-nya sendiri Jadi kurang begitu sensitif dengan suara Yuk kita coba pasang dengan mic wireless Komika Fimo S ini Sedangkan ini sudah menggunakan mic wireless atau mic eksternal dari Komika Fimo S ya Jelas ada perbedaan yang cukup signifikan Dibandingkan dengan kita tidak menggunakan mikrofon eksternal Apalagi dengan mic eksternal ini kita bisa merekam dengan jarak yang cukup jauh Ini bisa diklaim ya kurang lebih 200 meteran Kemudian untuk kemampuan baterainya dia bisa bertahan dengan charging case Itu kurang lebih 15 jam Dan selama seminggu ini saya mengonten Ya saya tidak pernah nge-charge dan masih Ketar 30-an persen ya Jadi menurut saya sudah awet banget Untuk baterai live-nya Gimana? Hasilnya sudah bagus kan? Hanya menggunakan mikrofon ini Noise-nya lumayan teredam dengan cukup baik Dan suaranya lebih jelas Tapi di video kali ini saya akan membantu bagaimana cara memaksimalkan di post-processing-nya Editing-nya seperti apa Langsung saja kita ke Adobe Premiere Pro Kita sudah masuk ke Premiere Pro-nya Kita tinggal bagaimana mengolah suara yang sudah bagus tadi Langsung menggunakan mic ini Lebih bagus lagi ya Yang pertama efek yang saya gunakan adalah Multi-band compressor Sebelum saya apply efeknya Kalian bisa mendengar kualitasnya kayak gini Ini video kali ini saya akan sharing Kayak kurang menggigit kan? Coba kita langsung taruh drag and drop aja Multi-band compressor Kalian bisa edit Langsung pilih ke broadcast Bagaimana merekam Uh tambah bagus kan? Tadinya agak kurang begitu Mantap lah ya Tapi menurut saya masih agak kurang Masih agak kurang ya Ditambah parametric equalizer Parametric equalizer ini biasanya saya Mili vocal enhancer Bagaimana merekam audio Ini bisa kalian setting terserah Kalian maunya kayak gimana Sekarang ditambah hard limiter Kalau teman-teman gak ingin audionya terlalu tinggi Ya kemudian terlalu rendah Ya nanti biar lebih stabil sih Saya biasanya main 3 atau main 6 Sedangkan ini sudah menggunakan mic wireless Atau mic eksternal dari Comica Fimo S Ya jelas ada perbedaan yang cukup signifikan Dibandingkan dengan kita tidak menggunakan mikrofon eksternal Apalagi dengan mic eksternal ini Kita bisa merekam dengan jarak yang cukup jauh Ini bisa diklaim ya kurang lebih 200 meteran Oke itu tadi adalah step by step Bagaimana kita merekam audio di smartphone Agar hasilnya lebih maksimal Dengan menggunakan Comica Fimo S ini Hasilnya secara mentahnya aja sudah bagus Tapi dari step yang saya berikan tadi Hasilnya bisa lebih oke ya Jadi terima kasih bagi teman-teman Yang sudah nonton video ini sampai akhir Apabila merasa terbantu dengan video ini Monggo silahkan subscribe Kalau teman-teman ingin mendapatkan link pembelian dari Fimo S ini Saya taruh di kolom deskripsi di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out